Selamat sore, Badan Narkotika Nasional mendengarai tertangkapnya Bupati Ogan Ilir sebagai pemakaian narkoba memunculkan sebuah dugaan. Penerbitan surat keterangan bebas narkoba dan hasil tes kesehatan sebelum menjabat, Bupati diduga rekayasa, sekedar meloloskan sang Bupati menggenggam kekuasaan. Saya Taufik Imansyah adalah redaksi suara selengkapnya. Pemirsa melengkapi berkas pemeriksaan kasus pencurian kabel yang meninggalkan bekas karet kabel dengan sembilan tersangka. Tim kriminal khusus Polda Metro Jaya melakukan reka ulang kejadian. Dari tiga lokasi berbeda, polisi menggelar 14 adegan dengan 4 tersangka. Dua di antaranya dilakukan pemeran pengganti. Dalam reka ulang di lokasi pertama di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat, pelaku memperagakan aksinya. Tim kriminal khusus Polda Metro Jaya juga melakukan reka ulang di tiga lokasi berbeda seperti di Jalan Medan Mereka Selatan, Patuk Merak Medan Mereka Barat, dan Agus Salim. Setidaknya 14 adegan diperagakan pelaku. Reka ulang segera digelar untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus pencurian kabel yang meninggalkan bekas karet kabel yang menutupi gorong-gorong. Itu nanti proses bagaimana mereka masuk awalnya, bagaimana mereka bertemu kemudian masuk ke dalam. Ini sangat penting dalam proses penyidikan kami untuk memprosek ataupun merealisasikan kesesuaian antara penyidikan kami dengan fakta di lapangan. Rencananya tim krim Suspol Dametro Jaya juga mengelar reka ulang di dalam gorong-gorong. Kawanan yang berjumlah sembilan orang dikenakan pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Polisi masih memburu dua penada kabel yang dicuri sebelum akhirnya diperjual pelikan.